Intro Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang secara komprehensif terkait rencana belajar tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di luar zona hijau dalam situasi pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko tidak ingin dengan belajar tatap muka kembali di sekolah menjadi kelas terbaru dalam penyebaran virus corona, meski berada di zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pasalnya, tidak ada jaminan anak-anak bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, baik saat perjalanan menuju sekolah, di sekolah, dan pulang dari sekolah. Untuk di zona hijau saja, kita mesti melaksanakan protokol COVID-19 dengan ketat dan disiplin. Nah, untuk zona kuning dan zona merah, sebaiknya menurut saya lebih dikadi secara mendalam. Karena ini lebih sulit mendisiplinkan anak-anak dalam menjalankan protokol COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengakui, sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ memang masih mengalami kendala. Namun, pemerintah sebaiknya fokus mengambil langkah konkret agar jaringan internet merata di seluruh Indonesia dan memberikan subsidi kuota internet bagi pelajar daripada mewacanakan belajar tatap muka di sekolah demi menekan dan memutus meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia. Karena memang ada keterbatasan internet di daerah-daerah yang internetnya kurang bagus. Bagaimana pemerintah bisa memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang kemudian harus belajar dari rumah.